Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis pagi. Minibus yang mengangkut hewan ternak kambing tersebut dengan jumlah penumpang 4 orang tersebut diduga komplotan pencuri spesialis hewan ternak. Kempat tersangka kabur usai mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan menimpa rumah warga. Beginilah kondisi kendaraan minibus dengan nomor polisi D1673KJ yang terjun ke rumah warga di Jalan Raya Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi mobil ringsek dan terbalik berada di pekarangan rumah warga. Peristiwa kecelakaan tunggal tersebut menjadi tontonan warga. Tidak ada korban jiwa namun musibah kecelakaan tunggal tersebut membuat warga dan penghuni rumah terkejut. Empat orang penumbang minibus tersebut melarikan diri usai kecelakaan. Minibus tersebut mengangkut tujuh ekor kambing dalam keadaan terikat. Dari hasil penyelidikan polisi, penyebab kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk dan lalai tak bisa menguasai medan jalan menurun saat tikungan. Selain itu, mobil yang mengangkut hewan ternak ini diduga merupakan hasil curian yang dibawa komplotan spesialis ternak. Dari olah TKP dan keterangan saksi di lokasi kejadian, polisi mendapatkan keterangan bahwa seluruh penumpang kabur usai kecelakaan. Kendaraan tersebut melaju dari arah Lembang menuju Cimahi. Karena lokasi jalan banyak tikungan dan menurun, sang sopir diduga tak bisa mengetahui medan dan akhirnya terjun ke pemukiman warga sedalam tujuh meter dari jalan. Ketika jadinya gimana Bu? Kejadiannya ngegubrak gitu, dari sananya cecekitan. Tidak tahu itu barangkali cepat. Itu jatuh ke bawah itu pun nimpah rumah siapa? Ini benteng rumah saya, seorang, rumahku cucu. Kejadian Bu, Ibu langsung keluar atau seberapa? Langsung keluar. Untuk si penghuni sendiri gimana Bu? Berlarian. Berlarian? Iya, berlarian. Ada berapa orang? Empat. Empat orang. Kondisi rumah yang menjadi korban kecelakaan tunggal tersebut rusak di bagian depan setelah dihantam badan kendaraan. Beruntung dalam musibah ini seluruh penghuni rumah selamat. Adaan cubut. Adaan cubut tadi. Jadi kendaraan itu datang dari atas, langsung ke bawah. Terjun. Dan supir berikut penumpangnya itu langsung melarikan diri. Langsung melarikan diri. Dan informasi dari warga setempat yang melihat kejadian tersebut. Ada tujuh ekor kambing. Yang ekor, yang empat ekor itu sudah, apa namanya, sudah meninggal. Yang tiga ekor lagi di bawah. Dan sementara kejadian lakar tunggal ini masih dalam pengembangan. Maka nanti ini purni lakar atas atau pidana lainnya. Hingga saat ini, bangkai kendaraan mobil masih dibiarkan aparat kepolisian sambil menunggu alat berat untuk dievakuasi. Kasus kecelakaan tunggal tersebut sudah dilimpahkan dari Satlantas Pores Cimahi ke Satres Krim Pores Cimahi. Pasalnya ada dugaan unsur pidana. Untuk keterangan lebih lanjut, sejumlah saksi masih dimintai keterangan.